Respek dari mulut kita bahwa itu yang dijikirkan oleh hati kita tanpa di sehari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bibi Kru Pagi Saudara-saudaraku Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang zikir Zikir dalam arti bahasa adalah ingat Zikrullah berarti mengingat Allah Sedangkan zikir itu ada tiga cara Pertama, zikir lesan dengan mengucapkan Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 allah, allah, allah Zikir lesan itu ibaratnya formalitas atau dalam sekolah itu formal Jadi selalu terbatas Cuman waktu sekolah pun belajarnya terbatas Begitu pun zikir lesan terbatas Zikir lesan ini dikatakan untuk legalitas Ilegalitas supaya dapat Ibaratnya kalau di sekolah dapat di jasa, diakui Jadi Dalam suatu keterangan Contoh dari Rasulullah pun Dicontohkan jikir setelah Sudah sholat Ada kan jikir setelah sholat Bagaimana Jadi Terbatas Yang terpenting Baru tahap keduanya adalah Zikir hati Zikir lesan ini Adalah legalitas Atau untuk menyamatkan Zikir tersebut Tersemat Atau bertancap dalam hati Karena kalau Yang namanya zikir lesan Bisa terhalang Atau terbatas Bisa terhalang oleh Waktu kita minum Dan waktu kita makan Pasti terhalang Zikir lesan Tapi kalau zikir hati Tidak terbatas Jadi Selalu hidup Hati itu dengan zikirullah Ibaratnya gini Cuman Apa sih Cerinya Hati kita berzikir kepada Allah Bisa dibuktikan Waktu kita Ada Sesuatu yang mengejutkan kita Kita kaget Spontanitas Kita bercap Astaburulah Berarti Hatinya itu Lagi berzikir Astaburulah Al-Azim Ya Soal Alam sadar kita Tidak sadar ya Bahwa Hati kita ini Berzikir Astaburulah Al-Azim Ya karena Alam bawah sadar Lewat hati kita ya Nanti kita berpikir Seperti itu Yaitu Salah satu contoh Respek Dari Mulut kita Bahwa Itu yang Dijikirkan oleh hati kita Tanpa disadari Waktu kita aget Atau dengan Ada yang Apa Mengagetkan kita Astaburulah Berarti Hati kita sedang Berzikir Astaburulah Terus Allah Berarti Jikir kita Waktu itu Sedang Allah Walaupun Mulut tidak Jikir Allah Karena Mulut Atau Jikir Terbatas Atau Formalitas Ibaratnya Sekolah Hanya di sekolah Hanya belajarnya Tapi kalau Jikir hati Setiap saat Setiap waktu Setiap detik Belajar Setiap saat Setiap Setiap detik Adalah Jikir Jikirullah Nah itulah Sesudah itu Sesudah Begitu Nanti Dihujudkan Dengan Tindakan Atau Timah Laku Jikir Perbuatan Dimana Waktu kita Mau Berbuat maksiat Jadi Tidak Jadi Waktu kita Mau Berbuat maksiat Selalu Ada yang Menghalangi Akhirnya Batalah Niat Untuk Maksiat Berarti Jasadnya Tubuhnya Sedang Berjikir Kepada Allah Selalu Inilah Kepada Allah Nah itulah Sekian Cukup sekian Dari Dedy Rupani Channel Mohon maaf Tidak ada Kata-kata Yang kurang Berkenan Dan Kurang sempurna Dari segi Penyampaian Mohon maaf Karena Keterbatasan Ini Saya Maaf Itu pun Yang Saya Tau Semoga Bermanfaat Dan Mohon maaf Adul kalam Dan dirupan Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Selalu Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax